Intro Shalom selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini Segala puji dan hormat kita panjatkan kepada Tuhan Buat kasih dan setianya yang besar bagi kita sampai pagi hari ini Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Yesus jawaban hidupku Yang terambil dari satu Nats Alkitab Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke 5 ayat yang ke 14 Demikian firman Tuhan Inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan Kita memiliki sumber pertolongan yang abadi Yang jauh lebih dapat diandalkan daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan mengasihi dan memperhatikan kita secara intim Dan Tuhan ingin kita datang kepadanya Membawa segala kebutuhan kita Firman Tuhan berkata Ketika berdoa Kita dapat percaya Bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya Dengan membaca Alkitab dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati Kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan untuk segala sesuatu yang kita tahu dikehendakinya bagi kita Hal itu termasuk damai sejahtera Hikmat dan iman yang meyakini bahwa dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan Firman Tuhan di dalam kitab Pilipi pasal yang keempat ayat yang ke sembilan belas mengatakan Alaku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Pagi hari ini Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita Ia akan memenuhi Ia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Dengan catatan Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan Biarlah firman ini jadi perenungan bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin